Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki kali ini akan membahas keistimewaan kelahiran hari Kamis, Jumat, dan Sabtu menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Video ini juga merupakan kelanjutan dari video yang berjudul keistimewaan kelahiran hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu, yang sengaja dibuat dalam dua sesi agar tidak terlalu panjang. Kita semua tahu bahwa masing-masing individu terlahir dengan keistimewaannya sendiri-sendiri, di mana di dalam Kitab Primbon Jawa, hal ini dapat dilihat dari hari kelahirannya. Kita akan melanjutkan dengan keistimewaan kelahiran hari Kamis. Kitab Primbon Jawa menyebutkan bahwa kelahiran hari Kamis adalah pemegang segel dari cakra tenggorok bumi, yang berelemen air kecil dan bersimbol hewan babi. Secara spesifik, kepribadian kelahiran Kamis dapat digambarkan seperti arus air yang mengalir. Begitulah kehidupan serta rezeki dari kelahiran hari Kamis yang akan terus mengalir dan jarang mengalami kesusahan. Keistimewaan kelahiran Kamis juga diibaratkan seperti angin, di mana sifat dasar angin adalah selalu bergerak, bertiup kemanapun tanpa rasa lelah. Begitu juga mereka kelahiran Kamis yang selalu aktif dan tidak suka berdiam diri. Jika berbicara mengenai hubungan pertemanan, orang yang memiliki kelahiran hari Kamis termasuk pribadi yang mudah bergaul, pembawaannya supel, hangat dan pandai mencari teman. Dalam hal asmara, orang kelahiran hari Kamis suka tebar pesona, auranya mampu memikat dan membuat terpesona lawan jenisnya. Meskipun begitu, ketika sudah memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius atau sudah berumah tangga, orang yang memiliki kelahiran hari Kamis adalah orang yang setia dan penuh dengan komitmen. Pada dasarnya, kelompok kelahiran ini adalah seorang petualang sejati dengan selera humor yang tinggi, dan tidak jarang di antara mereka yang punya cita-cita setinggi langit. Kelahiran hari Kamis memiliki sudut pandang yang luas tentang hidup, artinya pengetahuannya sangatlah luas. Mereka juga pandai berspekulasi, ambisius, dan cocok menjadi seorang pemimpin. Di dalam kitab suci juga disebutkan, bahwa pada hari Kamis, pintu surga juga akan dibuka, di mana orang-orang yang beriman akan diampuni dosanya. Jika Anda seorang yang lahir di hari Kamis, maka kunci suksesnya terletak pada kemampuan Anda untuk tetap disiplin dan fokus pada apa yang sedang dikerjakan. Kemudian berikutnya adalah keistimewaan kelahiran hari Jumat. Dalam kitab Rimbon Jawa, disebutkan bahwa kelahiran hari Jumat adalah pemegang segel cakra ajna bumi dengan elemen air besar, dan disimbolkan dengan burung merak. Dengan elemen air besar, kelahiran Jumat adalah orang yang sangat peduli terhadap sekitarnya. Wawasan mereka juga terbilang luas, dan terbiasa melakukan yang terbaik untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Jika hari Kamis dilambangkan dengan sifat angin, maka hari Jumat adalah sifat air, di mana memiliki persamaan dengan elemennya. Sifat dasar air adalah tenang, menyejukkan tapi mampu menghanyutkan, mereka yang lahir di hari Jumat cenderung mempunyai sifat yang kalem dan bijaksana. Pemilik weton kelahiran Jumat mempunyai jiwa kepemimpinan yang teramat baik. Sosoknya adalah pekerja keras, pantang menyerah, dan selalu terlihat bahagia dalam segala kondisi. Di samping itu, pemilik kelahiran Jumat juga cenderung enggan menunjukkan kesusahannya di hadapan orang lain. Hatinya kuat dan tegar dalam menghadapi bermacam cobaan. Hari Jumat dipercaya sebagai hari pengampunan dosa, dan di hari ini juga terdapat suatu waktu yang mustajab untuk berdoa. Bahkan, seseorang yang meninggal di hari Jumat, akan terbebas dari siksa api neraka. Bagi Anda yang lahir di hari Jumat, maka kunci kesuksesan Anda ada di dalam diri sendiri, yaitu belajarlah mengendalikan diri, khususnya secara spiritual. Dan yang terakhir adalah keistimewaan kelahiran hari Sabtu. Kitab Primbon Jawa menuliskan bahwa kelahiran hari Sabtu adalah pemegang segel cakra mahkota bumi dengan elemen tanah, dan disimbolkan dengan binatang naga. Dipengaruhi oleh elemen tanah, kelahiran hari Sabtu memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur emosi dan tidak begitu mempedulikan masalah orang, dimanapun berada, mereka selalu berusaha menciptakan kedamaian. Hari kelahiran Sabtu merupakan perlambangan dari sifat bumi, mereka bertanggung jawab terhadap apapun yang dikerjakan, tidak mudah putus asa, optimis, juga terkadang perfeksionis. Selain itu, weton kelahiran Sabtu juga sangat wolas asih, berhati lembut, penuh cinta, mudah iba, dan berjiwa penolong. Ketika menghadapi masalah, biasanya orang kelahiran Sabtu ini akan menghadapinya secara langsung. Mereka tipe orang yang tidak mau bergantung pada orang lain dan lebih percaya pada dirinya sendiri. Segel cakra mahkota bumi yang dimiliki oleh weton kelahiran Sabtu, juga dapat menjadi pembuka jalan spiritual bagi kelahiran hari lainnya. Hari Sabtu sering dikaitkan dengan kisah hidup Nabi Ibrahim, di mana dapat belajar dari kisah ketaatan dan kesetiaannya ketika diminta untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban sembelihan. Kunci kesuksesan kelahiran Sabtu, selain harus memperdalam spiritualnya, juga harus memiliki sifat pasrah dan taat kepada Tuhan yang maha kuasa. Dengan demikian kesuksesan dan kejayaan akan menjadi mudah didapatkan. Demikianlah video mengenai keistimewaan hari lahir Kamis, Jumat, dan Sabtu menurut Primbon Jawa. Semoga dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga senantiasa lancar dalam berbagai hal dan dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!